Oke boy, balik lagi sama gue Adi Rais di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, di video kali ini tuh gue lagi ada di Bali Dan gue mampir ke salah satu bengkel custom modifikasi Nah, ini segmennya segmented banget Mau dikasih lampu Nah, ini dia Gue udah sama Mas Robert Apa kabar? Cuman lah bro Bengkelnya asik Ruang tunggunya adem Oke, boys Sekarang kita kembali lagi ke notif Di sini gue akan ngajak Mas Robert untuk nongkrong otomatis bareng kita Karena tadi pas lagi ngobrol-ngobrol Ternyata ada sesuatu yang baru ya Sebelum kita masuk ke inti pembicaraan Gimana kabar? Baik Kalau kabar saya sih baik di sini Saya kayaknya kurang baik Udah lama-lama jauh dari rumah ini Terus aku mau nanya dong Kalau modifikasi di Bali Menurut Mas Robert tuh gimana sekarang? Kualitasnya gimana? Atau udah sampai tahap apa? Kalau modifikasi di Bali Menurut pandangan saya udah mulai Majunya itu pesat sekali ya Apalagi di sektor-sektor seperti Body kit, lampu, pokoknya eksterior lah Nah, interior pun juga masih berkambang pesat di Bali juga sih Maksudnya udah mulai mengikuti kota-kota ini ya? Maksudnya kayak ibu kota Jakarta Udah mulai masuk ya? Berarti luar biasa banget Nah, dan tadi seperti yang kita diskusikan Ternyata sekarang ini Modifikasi itu kontes Bukan lagi hanya menilai Alirannya Atau ref Biasanya kan yang gue tau kan ada ref Terus alirannya Terus audio gitu kan Ternyata sekarang lampu pun Sudah menjadi satu Kategori kontes sendiri ya? Kategori kontes juga Kategori kontes sendiri Itu seperti apa sih, Mas? Boleh dikirtain gak sih? Kok awal temulat terbentuknya itu gimana sih? Kategori kontes terbentuknya ya setiap apa? Iya, kategori kontes yang di bagian perlampuan ini gitu Mungkin kalau untuk kategori kontes Yang lebih utama sih dulu Kita pusatnya di Yung Motor Indonesia di Surabaya ya Dengan koyongnya sendiri Mungkin kan kita kerja di bidang perlampuan Iya Modifikasi custom lampu Jadi Kami grupnya Yung Biasanya mengadakan untuk kategori lampu Oh, oke Jadi ini dimulai sebenarnya dari Yung Motor Group sendiri Oh, iya Dan itu sudah banyak peminatnya? Banyak sekali peminatnya dari Surabaya, Jakarta Semuanya sudah mulai Sudah berapa kota yang pernah dibikin Mengikut sertakan kelas modifikasi lampu? Kalau mungkin 2 tahun lalu itu Kita Yung Motor kerjasama-sama hin biasanya Oh Jadi kita ada segmen di beberapa kontes sektor lampu Itu salah satunya kemarin kerjasama sama hin? Iya, betul Kamu tahu hin nggak boy? Hin itu salah satu kontes modif terbesar di Indonesia Dan sudah kerjasama sama Yung Motor Nah, tapi ini kalau menurut gue ya Kenapa gue sangat salut banget sama Yung Motor itu Karena ini satu hal Dia benar-benar serius untuk nge-develop Untuk membangun modifikasi terutama di sektor lampu-lampu di Indonesia boy Jadi kita bukan hanya selalu melihat dari negara luar terus gitu kan Jangan cuma Wah Amerika begini kita ikuti Jepang begini kita ikuti Kita pun juga ternyata orang-orang kita sudah siap untuk nge-develop ya Betul Bersaing lah Bersaing, benar Cuma kan kekurangannya ketika kita develop ini Pasti ada yang namanya trial error Betul Nah inilah proses-proses ini yang perlu kita dukung boy Local Pride boy Nah terus aku mau tanya dong Penilaian-penilaiannya sendiri itu gimana sih kalau untuk si kontes headlamp ini Oke, kalau untuk kontes headlamp Lampu-lampu Kita kontes lampu ya Setelah lampu biasanya kita Poin-poin penilaiannya biasanya Pertama dari kualitas lampu Kualitas lampu itu gimana? Cahaya Gak ngerti gue Ketebalan cahaya Terang apa enggak ya? Betul Tapi ke lampu kan juga ada ukurannya Berapa-berapa Tidak mengilaukan orang lain Waktu kita berkendara Berawanan Itu paling penting Karena kita kan selama di luar kita konteks untuk mempercantik lampu Kita juga safety-nya juga harus ada Betul Jadi yang poin pertama jenisnya itu adalah ketebalan cahaya Kualitas sinar Oh kualitas sinarnya Oke Mungkin modif-nya ya Custom-nya Bentuk custom-nya Betul Perubahan apa yang ada di dalam headlamp tersebut Jadi Di dalam headlamp ini ya Betul Apa yang diisi Semakin susah, semakin rumit Itu poinnya lebih besar Contohnya mungkin kaya brio Yang ada ukiran-ukiran Itu apa sih? Jadi itu sistemnya Apa-apa? Yang mana? Tulisannya itu Tulisannya itu cuma untuk Istilahnya ya Apa ya? Kayak Sudah sukses selalu lagi Oh gitu Iya Doa lah Jadi untuk poin-poinnya Setelah kerumitan dan Kesusahan yang tersendiri Itu ada lagi Setelah semakin rumit Semakin sulit Juga harus kita dukung dengan kerapian juga Kerapian kaya kabel-kabelnya Betul Lampnya gitu ya Itu udah banyak ya Yang ikut ya Terus apa lagi? Apa lagi faktor penilaiannya? Faktor penilaiannya juga dari Modif lampunya Ikutin trend Seperti itulah Kita dari awal kita ganti Mungkin lampu yang dari satu warna Kita lanjut ke RGB controller Ada dari remote Update lagi ke aplikasi info Ini ya? RGB controller Ini RGB controller Ini lampunya bisa dirubah Cuma pakai HP Boy Oh gak percaya Gak apa-apa Kalau gak percaya Aku minta Mas coba Mas tunjukin mas Ini gak Aku dibilang bohong soalnya Coba tuh sedikit Ini Boy Lihat Boy Ini canggih Oke Yah Kepencet lagi Nah Ini aplikasinya Oke Kita ubah ya Mau warna apa? Puning Boleh Tuh Puning kan Mau warna apa lagi? Biru Boleh Tuh Putih Oh boleh Boleh Tuh Ini apa nih? Putih gak ya? Putih Jadi dia benar-benar bisa mengikuti nih Kalian bisa perhatiin sendiri Tuh dia gerak Berubah Eh Yang seluruh rata Tuh Benar-benar Ngikutin Sesuai sama Yang ada di aplikasinya nih Misalnya hijau Eh Ini hijau nih ya Dibikin lebih mudah Lebih mudah Lebih mudah Lebih mudah Lebih mudah Nah Jada mudah ya kan Warna mudah maksudnya Merah Pink Jadi warna apa? Jenga ya? Purple Purple Ini ya? Dah Nah Ini Ini berarti udah keren juga Dari sini Ada lagi berarti perubahannya Ada Ini sekarang kita beralih ke Light Matrix namanya Kalau Light Argent Control Biasanya dia berubah warna Dia langsung berubah Kalau Light Matrix dia jalan Jadi Dari sisi kanan ke sisi kiri Dia berjalan pelan-pelan Oh berubahnya gak langsung Serta-merta semua Tapi kayak Ini dulu berubah Betul Ya jalan dia Keren Oke Nah itu untuk ngikutin si kontes lampu ini Itu ada ini gak sih? Ada kriteria khususnya gak sih? Apakah dia harus modif lampunya di Di Young Motor Oh enggak Kita terbuka untuk open public semuanya Jadi Dan juga Tidak ada dari sistem Ini kerjaan di Young Motor Dapat nilai plus point plus Gak ada Semua kita pukul rata Mau kerjakan dimanapun Selama hasilnya rapi Dan Bagus Tetap ada nilai sendiri Oh Jadi Walaupun Ini yang bikin itu kalian nih Berarti Young Motor Group gitu kan Tapi Ini terbuka untuk umum Untuk umum Kalau boleh tahu Biasanya jurinya siapa? Jurinya biasanya sih Kalau kita dulu Dua tahun mungkin Kita kan ikut ini Biasanya jurinya Dari pihak HIN satu Terus pihak juri lokalnya satu Sama produksi dari kitanya satu Jadi Gak bisa nepotisme? Gak bisa Walaupun memang gak bagus Buatannya mereka Ya masih ada dua orang yang menilai Kita di Nomba juga pernah keelah Gak selalu menang kok Gak selalu menang Iya Memang kalau memang kita keelah Dari hasil buatan luar Ya kita tetap harus menang Dan kita itu Buat informasi diri kita Agar lebih bagus lagi ke depan Untuk buat upgrade Supaya bisa lebih bagus lagi Betul Ini dia nih Ini lagu ya Industri otomotif Lokal Pride yang lagi Mulai berkembang Ya balik lagi ya Kalau misalnya bukan kita Siapa lagi yang mau dukung Gak mungkin kan Warga negara Australia yang dukung Nah iya Kalau orang brand kita kok Jadi kita harus support juga sih Terus Hadiahnya apa tuh biasanya? Hadiahnya biasanya itu Kayak itu kan mereka Dia pada nanya itu Hadiahnya apaan? Biasanya ada hadiahnya fresh money Plus produk-produk dari Ada dari kita Atau dari sponsor-sponsor lain Wah seru Biasanya yang udah terjadi itu Yang HIM 2018 ya? Itu berapa ketuta? Semua peserta hampir Pusiasanya diikuti Karena kan Setahu kita kalau modifikasi total Biasanya sektor lampu juga Harus jadi perombakan juga Bener sih Cuman ini dibikin Satu yang terpisah lagi Lebih fokus lagi Karena kan Modif Sekarang tidak Selalu kualitas Kualitas sinarnya bagus Kerapian gak dijaga Yang penting modif Jadi sekarang lebih diutamain itu Gue jadi penasaran Siapa tahu nanti Kedepannya HS Airwheel sama Young Motor Kita bisa bikin kontes bareng Bener Bener gak? Bener Wah Gue sih setuju sih Terus Kalau di Bali ini sendiri Ini kan kita di Bali nih Iya Di tempatnya Mas Robert yang di Bali Ini Fasilitasnya apa aja sih? Fasilitas Apa aja yang bisa dikerjain di sini gitu Kita kan kebanyakan nih Memang kita fokus di sektor lampu nih Lampu Tapi kita Terdapatnya nanti Yang di tempat baru Ada untuk Detailing Juga Ada kaca film Juga Nah kalau lampu itu Itu maksudnya bisa diapain aja itu mas? Lampu sih kita ya tetap perombakan dari lensa Biasanya lensa OM kan sinarnya kurang nih Kita ganti lensa pakai cangkok lensa dari kita Terus Perubahan-perubahan untuk eye-catching Untuk penambahan Istilahnya Variasinya lah Warna-warna mau diganti Ataupun Malfunction-malfunction yang bisa kita cek Dari si lampu-lampu ini Ini lokasinya dimana sih? Lebih cepat ada jalan apa? Kalau kita ini Balis Sentral Autolay Pusat Kita ada di Jalan Catar Suburoto 6H nomor 2 Cabangnya nanti ada dimana? Cabangnya nanti kita ada di Renon Ada Itu Terus kita Mau move ekspansi ke Cekar Tunjung Jalan Cekar Tunjung Cekar Tunjung Instagramnya ini ya? BC Autolay BC.autolay Ini Instagramnya Cabang kita ada di BC.autolay Nah ini ada dua Oke Jadi kalau misalnya kalian tinggal di Bali Terus pengen ikutan konteks Ini Lampu Kalian minimal ganti dulu lampunya Jangan pake lampu standar Nanti diketawain sama jurinya Ini apa yang mau dinilai Kalian langsung DM aja nih Konteks di bawah Yang pasti free ya Konsultasi apa segala macem Top Dan ini gue kasih tau sama kalian Bo ya Terutama kalian warga di Bali Ini BC Autolay Ini Diklaim Sudah melebihi Dari yang motor pusat Itu Itu kata koyongnya Beneran Gue ngabung Jadi Koyong manjir sama gue Katanya yang di Bali ini Dia memiliki Kemampuan untuk modifikasinya Untuk Ide-idenya tuh Bahkan lebih cemerlang Begitu ya Ya enggak juga Tepat gue yang nomor 1 Itu lah pusatnya di Indonesia Oh gitu Bisa aja Jadi gue bingung nih Disana lempar kesini Disini lempar kesana Jadi enggak betul Enggak loh Dimana-mana selalu guru itu merendah Biasanya Oh gitu Kan ada istilahnya ya Guru Guru kencing berdiri Murid Kencing Lari-lari Jadi udah lari Sejauh mana Oke Oke Mungkin ada yang mau disampaikan Mungkin ada promo Kalau misalnya teman-teman Kita nih Terutama yang di Bali ya Terutama Mau ganti lampu Ganti headlamp Mau modif Itu mungkin ada promo apa gitu Oke Disini kan kita tahu ya Pandemi Corona ini Terus sampai sekarang pun Masih Jadi momo Yang sangat ditakutin di Indonesia Sama Betul Nah kita Promo Kita ada pun promo Setiap Semua orang yang Nge-app Instagram kita Atau datang ke lokasi kita Kita langsung free fogging gratis Tanpa pembelanjaan apapun Kita kasih free Kayak gue tadi Iya betul Datang langsung di fogging Free Tanpa belanja Tanpa belanja Oke kalau kayak gitu Langsung aja nih Sekali lagi gue kasih nih Instagramnya sama alamatnya Langsung hubungin ke sana aja Boi Ingat kalau mau ikutin kontesnya Ganti dulu Jangan lampu standar Nanti jurunya bingung Nih apa yang gue nilai nih Lasernya segini-segini aja Katanya kan Laser apa lampu Petromax nih Oke Mas Rabat terima kasih banyak Atas sharing-sharingnya Mudah-mudahan ya Gue gak tau sih Tapi kayaknya Kalau nanti kita bikin kontes bareng Seru sih Karena ya balik lagi Ya sebagai lokal produk itu Kita harus saling bahu-bahu Kita harus saling support Kami tuh butuh support dari kalian Karena Kita gak mungkin minta support dari Warga Malaysia Warga Singapur Ngapain gitu kan Kita perlu support dari kalian Bangga Bangga buatan sendiri Benar Bangga buatan sendiri Kalaupun misalnya ada trial error Ya itu proses Anak kecil gak bisa langsung lari Tiba-tiba Tapi biasanya Kalau untuk trial error Kita develop lampu Koyong Di pusat itu selalu Jadi ada produk masuk Atau apa Sebelum pasarin Kita kawarin bareng apa Yang motor pusat selalu Dia develop dulu Ya 2x24 jam Lampunya dinyalain tanpa mati Nanti kalau misalnya oke Dalam beberapa tes Baru dia Baru bisa disebarin Jadi harusnya sekarang ini Udah Aman Aman ya Joss Oke bos Sekali lagi gue ucapin Makasih banyak Mas Atas undangannya Tadi gue juga Dibenerin Bukan dibenerin sih Ada sedikit Apa namanya Gangguan mistis Putih-putih Ada gangguan mistis Terus ada Itu ya makanya Senengnya kalau misalnya Kayak tadi Gue kan bikin vlog tadi Jadi hari ini tuh Ada 2 kejadian yang unik Dan ini sangat-sangat Tanpa gue setting Ini terjadi begitu saja Tadi yang pertama itu Kita ada Felp Apa Barannya kempes Terus kita datang ke toko Ditambal gratis Terus yang kedua Tadi headline kita Berembun Datang ke sini Disegot Bayar gak? Enggak lah Itu dia Gue di Resendu Diri Jangan lupa Ingat vlog Ingat HSN Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax